Halo Sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Irlangga ya Hari ini Dapur Irlangga membahaskan tutorial cara membuat kue lumpur surga Kue lumpur surga ini makanan khas dari Banjarmasin Indonesia ya Sobat Kue yang lembut ini terdiri dari lapisan hijau dan putih Mendengar nama kue lumpur surga membuat rasa penasaran pecinta kuliner Untuk mengetahui bentuknya, mencicipi dan mencoba sensasi rasanya Nah Sobat yang penasaran dengan kue lumpur surga ala Dapur Irlangga Tonton videonya sampai habis ya Untuk lapisan hijaunya, siapkan 2 sendok makan tepung terigu 3 butir telur 10 sendok makan gula pasir 130 ml santan kara instan 125 ml air Tuang perisapan dan secukupnya ya Kemudian, vanili bubu atau vanili cair secukupnya Langkah berikutnya, siapkan wadah Kemudian, masukkan tepung terigu, gula pasir, vanili, dan pecahkan telur ke dalam wadah Lalu tuang santan kara instan, aduk-aduk sampai merata Terima kasih telah menonton! Setelah itu, tuang air dengan campuran perisapan dan lalu campur sampai adunan tidak menggerindil ya Sobat Kemudian, saring adonan terlebih dahulu Lalu sisikan Untuk lapisan putihnya, siapkan 1 sendok makan tepung mazena 1 sendok makan tepung beras 1 sendok makan tepung terigu 400 ml susu cair 4 sendok makan gula pasir Vanili bubu atau vanili cair secukupnya Kemudian, garam secukupnya Langkah berikutnya, masukkan bahan putih Tuang santan cair sedikit demi sedikit Aduk terus menerus sampai tidak menggerindil Berikutnya, masak adonan putih di atas api kecil sampai mengental Setelah itu, segera angkat dan matikan kompornya Langkah selanjutnya, siapkan beberapa aluminium foil seperti ini Kemudian, tuang adonan hijau Seperti yang saya contohkan ya Lalu, kukus di atas api sedang Dengan panci yang sudah dididikan terlebih dahulu Selama 10 menit Setelah 10 menit Adonan hijau sudah jadi Kemudian, tuang adonan putih tadi Dan kukus lagi selama 10 menit Nah sobat, kue lumpur surganya sudah jadi ya Hidangkan kue ini pada saat sudah dingin Kurang lebih selama 2-3 jam Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sobat Agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba Terima kasih ya sobat Selamat menikmati